Jangan hijrah sendirian, kenapa? Karena setan belum pensiun. Laatianlahum mimba ini aidihim, aku akan datang dari depan, wa min khalfihim dari belakang, datang dari kanan, datang dari kiri. Itu kerja setan, dan dia senantiasa menggoda. Setan ini sampai kapan Pak Ustadz? Setan ini menggoda madamat arwahuhum fi ajisadihim selama ruh berada dalam jasad. Orang di dalam hidup ini mutar terus, rumah kerja makan jalan, rumah kerja makan jalan, rumah kerja makan jalan, batuk mati. Tidak menemukan titik balik, maka yang paling penting dalam hidup yang pertama adalah mikir. Ini yang pertama, mikir. Saya ini di mana, mau ke mana, akan bawa apa, nanti dengan siapa. Tapi sekarang orang tidak sempat mikir. Katanya dulu mikir jam 2 malam. Jam 2 malam cobalah ambil air wudu kita mikir sejenak. Karena di malam itu sunyi, sesunyi-sunyinya. Bangunlah jam 2 malam mau mikir sejenak. Baru saja mau mikir, langsung terdengar. Gol! Ada nonton barang. Jadi kalau ada orang sempat untuk ngaji, walaupun online, walaupun melalui aplikasi Zoom, itu sebenarnya diajak untuk mikir. Kalau ada orang sempat khutbah Jumat, mikir. Itu buktinya Pak Ustaz, saya lihat waktu khutbah Jumat, orang semuanya nunduk. Itu mikir yang dalam. Sangat dalam. Itu pendalaman materi yang luar biasa. Mikir. Lalu setelah dia berpikir, dia pun pindah. Itulah yang disebut dengan hijrah. Setelah saya pikir-pikir akhirnya kita ini akan tua dan akan mati Pak Ustaz. Tidak ada yang kekal abadi Pak Ustaz. Semuanya berubah Pak Ustaz. Dulu terkenal, dulu hebat, dulu kaya, dulu kuasa. Semua dunia ini berubah. Yang tidak berubah itu perasaan aku ke kamu. Perasaan bahwa kita saling ingin menyelamatkan dalam la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Walaupun nampaknya saya tausiahnya di depan sahabat musawarah, tapi jangan sangka yang saya ajak untuk mikir dan untuk hijrah ini bukan cuma terbatas disini saja. Ini ditonton oleh semua manusia dari Maroko sampai Marauke. Dan kok Ustaz pasti ngomong gitu. Iya ini kan direkam. Dan nanti akan di upload di channel Ustaz Abdul Somad Oficial. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Saudaraku dimanapun berada. Saya ini Pak Ustaz dulu orangnya mabuk, sakau, jahat, zina, macam-macam perbuatan saya. Terus Bapak gimana awalnya bisa taubat hijrah? Akhirnya saya mikir Pak Ustaz. Bapak mikir kapan? Ya setelah pensiun ini Pak Ustaz. Itu mikir cuman agak telat dikit. Cuman yang saya sampai sekarang bingung itu ngeliat musawarah ini lah. Ganteng, muda, terkenal, masuk TV, tawaran job banyak, kok bisa-bisanya mereka taubat? Apa yang terjadi dengan kepala mereka ini? Saya mikir andai saya bukan Ustaz, saya artis. Pasti nunggu, ah nantilah agak-agak tua-tua dikit kan. Melekel maut kan bisa disogo. Bagi orang yang berpikir kotor. Tapi kemudian mereka rupanya dia berpikir bahwa aku tidak kekal, aku akan mati. Akhirnya mereka hijrah. Hijrah itu apa sebenarnya Pak Ustaz? Bahasa lainnya adalah taubat, bukan taubat. Taubat, taubat artinya kembali ke jalan. Jalannya itu lurus, jalannya lurus. Jalan yang lurus itu namanya ehdinah siratol mustaqim. Tapi ketika melewatinya kadang kita zigzag, kadang ke kiri, kadang ke kanan. Kembali ke jalan yang benar itu namanya taubat. Mana tahu nanti anaknya nanya, mama, 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 papa, papa, apa beda taubat dengan hijrah? Kalau taubat itu taubat, kalau hijrah itu hijrah. Iya, artinya apa? Kata Ustaz jangan banyak nanya, nanti banyak nanya masuk neraka. Taubat itu setelah dia jauh dari jalan Allah kembali ke jalan yang benar namanya taubat. Kalau hijrah meninggalkan semua yang dilarang Allah. Jadi enggak usah kelahi masalah taubat dan hijrah. Substansinya sama, podoh, samimawan, semsem, sawaun. Ini semua disebut dengan hijrah. Apakah setelah taubat hijrah masalah selesai? Belum. Betapa banyak orang setelah taubat hijrah tapi tidak istiqomah. Istiqomah ini berat Pak Ustaz. Iya berat. Yang ringan itu istirahat. Istiqomah. Caranya supaya kita istiqomah, sebelum istiqomah itu ada namanya berjamaah. Berjamaah itu apa? Berkomunitas. Apa nama komunitasnya? Ada komunitasnya namanya musawarah. Ada komunitasnya namanya pemuda hijrah. Ada komunitas namanya Baikersubuhan. Dia ke masjidnya subuh aja. Ada namanya hijabers. Ada namanya DLL. Bergabunglah dengan komunitas. Jangan hijrah sendirian. Kenapa? Karena setan belum pensiun. La atiyanahum mimba ini aidihim. Aku akan datang dari depan. Wa min khalfihim dari belakang. Datang dari kanan. Datang dari kiri. Itu kerja setan. Dan dia senantiasa menggoda. Setan ini sampai kapan Pak Ustaz? Setan ini menggoda madamat arwahuhum fi ajisadihim selama ruh berada dalam jasad. Setelah mikir hijrah. Setelah hijrah gabungkan diri dengan komunitas. Yang sudah bergabung dengan musawarah Alhamdulillah. Yang belum bergabung Insya Allah. Yang sudah saya kasih gak mau juga. Innalillah. Sudah saya sampaikan bolak-balik. Bergabunglah, bergabunglah dengan komunitas masing-masing. Nanti di komunitas kita diingatkan selama 24 jam. Tidak bisa sendirian. Jam 4 subuh. Mesti ada yang ingatkan kita. Bangun. Tidak bisa bangun sendirian. Mesti dibangunkan. Kalau kebetulan istrinya membangunkan suami, Alhamdulillah. Kalau kebetulan suaminya membangunkan istri, Alhamdulillah. Jalan-jalan ke mal. Tiba-tiba suami beli pestol air. Anak kita kan belum lahir. Ini untuk nembak supaya bangun subuh. Apa maknanya? Bangun subuh. Tidak bisa bangun sendirian. Mesti dibangunkan orang. Ustaz Somad, bangun subuh. Saya bangun. Karena sudah terbiasa. Alah bisa karena biasa. Tapi kalau gak terbiasa. Makanya ada di komunitas itu yang tugasnya. Tahajud call. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana guys? Sudah bangun? Alhamdulillah. Telepon satu lagi. Gimana? Bangun? Alhamdulillah. Setelah semua dia telepon, dia pun tidur. Pas ditanya. Nanti habis nelpon kami itu solat tahajud. Kata Ustaz Somad, siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, dia sudah dapat pahalanya. Ayatnya gak tepat. Ayat yang tepat untuk orang ini adalah kaburamaktan indallah. Murka Allah paling besar pada orang yang nyuruh tapi gak melakukan. Jadi banyak orang sekarang ini salah pilih ayat. Ayatnya benar, dia salah dosis. Makanya keracunan. Terima kasih telah menonton.